Mengawali informasi hari ini, pasangan Amsakar Li Claudia Chandra bakal calon wali kota dan wakil wali kota Batam mendaftarkan diri ke KPU. Dalam pendaftaran ini, seluruh syarat yang telah ditentukan terpenuhi dan diterima. Mengenakan baju bermotif kota-kota, pasangan Amsakar Li Claudia atau asli tiba di kantor KPU untuk melakukan pendaftaran. Baju motif kota-kota yang dikenakan pasangan ini merupakan brand untuk mencerminkan keberagaman dari sejumlah partai politik yang telah memberikan dukungan serta komunitas relawan dan simpatisan sekota Batam. Kedatangan pasangan asli bersama 11 ketua DPC dan DPD partai politik pendukung, serta ratusan kader dan relawan di sambut kompang dan penampilan pencak silat serta adu pantun. Amsakar menyebut seluruh syarat yang diatur dalam proses pendaftaran terpenuhi dan diterima. Pendaftaran kami tadi, seluruh proses pendaftaran yang diatur dalam regulasi yang ada dinyatakan sah dan diterima. Dan demikian, proses pendaftaran ini mudah-mudahan tidak lagi ada gendala-gendala yang berarti dikundiakan. Yang kedua yang juga perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan Frens sekalian, bahwa partai pasangan asli, Amsakar Ahmad Ali Klubiyah ini dihukum oleh setelah separtai politik dan dua partai non-parlent. Amsakar mengajak seluruh warga Batam untuk membangun politik yang dan bermartabat, dengan cara membangun narasi yang baik di lapangan, bukan mencari kesalahan dari pasangan lain. Kedatangan asli untuk membangun politik yang sportif, dengan harapan kontestasi pilkada bisa berjalan aman dan bahagia. Resmi tadi saya sudah sampaikan agar, mari kita bangun politik yang terhormat dan bermartabat. Dengan cara bangunlah narasi-narasi yang produk di lapangan, jangan sibuk mencari penyakit kontestan-kontestan yang baik. Insya Allah asli hadir di sekian. antara lain berjujuan untuk membangun politik yang sportif, yang terhormat dan bermartabat. Jadi kalau ada narasi-narasi yang kontraproduktif di lapangan, saya berharap tidak semua menjadi bahagia yang menyejukkan. Diketahui dukungan untuk pasangan asli berasal dari 11 partai parlemen dengan total kerolehan 43 kursi di DPRD Kota Batam dan didukung 2 partai non-parlemen. Banyaknya partai yang memberikan dukungan terhadap pasangan asli dikarenakan dapat meneruskan aspirasi dari sejumlah parpol tersebut. Selain itu, dukungan tersebut juga tidak terlepas dari koalisi Kim Plus yang dibangun oleh partai politik di tingkat pusat. Demikian bangun Syilendra melaporkan dari Batam.